Seorang anggota kepolisian Republik Indonesia melakukan penembakan saat mabuk di sebuah kafe di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Penembakan tersebut dilakukan oleh Bripka Cornelius Siahaan pada Kamis 25 Februari 2021, pukul 2 dini hari. Bripka Cornelius menembak 4 orang saat kafe tersebut hendak tutup. Penembakan itu menyebabkan 3 orang tewas dan 1 orang yang saat ini masih harus menjalani perawatan di rumah sakit. Diketahui ketiga korban yang tewas di tempat kejadian merupakan 2 orang warga sipil dan 1 orang anggota TNI. Sementara itu penembakan bermula saat seorang pelayan mendatangi Bripka Cornelius dan menagih pembayaran minuman sebesar 3,3 juta rupiah. Namun Bripka Cornelius malah mengamuk dan tidak mau membayar dengan alasan tagihan tersebut terlalu mahal. Kemudian korban anggota TNI AD yang bekerja sebagai petugas keamanan di kafe itu menegur Bripka Cornelius. Saat cek cok mulut, Bripka Cornelius langsung mengeluarkan senjata api dan menembak 4 orang secara bergantian. Kini Bripka Cornelius sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 338 KUHP. Sesuai pasal tersebut, Bripka Cornelius bisa terancam pidana hukuman paling lama 15 tahun penjara. Tak hanya itu, Bripka Cornelius juga akan diproses hukuman pelanggaran kode etik profesi. Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Fadil Imran, selaku atasan dari Bripka Cornelius telah meminta maaf atas kejadian tersebut dan mengungkapkan bela sungkawa kepada para korban. Kejadian memang tadi pagi pukul 04.00 di daerah Cengkareng Barat. Ada tiga korban, ada empat korban, tiga meninggal dunia di tempat. Yang pertama adalah korbannya inisialnya S yang merupakan anggota TNI. Kemudian yang kedua saudara FSS, ini meninggal dunia juga, pegawai daripada kafe tersebut. Kemudian ada saudara M, ini juga sama pegawainya. Dan satu yang sekarang masih dirawat di rumah sakit, inisialnya adalah H. Koronologisnya sekitar pukul 2 tersangka CS itu memang datang ke sana, ke PKP, yang merupakan kafe. Kemudian melakukan kegiatan ada minum-minum di sana, tapi sekitar pukul 04.00, karena memang sudah kafe itu akan tutup. Terima kasih telah menonton! Sekarang masih dirawat di rumah sakit, itu kronologisnya. Sebagai kemungkinan yang terjaya, atasan tersangka, saya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada masyarakat, kepada keluarga korban, dan kepada TNI Angkatan Darat. Bila sungkawa saya yang mendalam, atas kejadian ini, kami akan menindak pelaku dengan tegas, akan melakukan penegapan hukum yang berkeadilan. Kami akan mengambil langkah-langkah cepat, agar tersangka dapat segera diproses secara bidang. Berseiring dengan hal tersebut, tersangka juga kami akan proses secara politik, sampai dengan hukuman. Dinyatakan tidak layak menjadi apotapun.